Halo teman-teman superuser kali ini saya membahas tentang install Ubuntu server 2004 di virtualbox disini sudah ada virtualbox yang baru terinstall versinya 6.1 sebelum membuat virtual mesinnya kita buat dulu networknya tools network untuk adapter host only host only ini digunakan untuk berkomunikasi jaringan antara host OS dalam hal ini Ubuntu desktop yang saya gunakan ini dengan host OS atau virtual mesinnya yaitu Ubuntu server ini sudah ada vbox net 0 properties kita lihat propertiesnya nah disini pakai IP secara manual Oke jadi adapter ini juga ada DHCP servernya tapi di nonaktifkan ini akan jadi IP dari host OS Ubuntu desktop ini kemudian untuk IP server untuk IP Ubuntu server nanti disetting manual di servernya sekarang kita buat virtual mesinnya di tools welcome new kita beri nama Ubuntu 20.04 lalu next memorinya pakai satu giga Hai sekarang selanjutnya bikin hard disk create next next ini saya pakai 50 giga create Oke selanjutnya kita setting dulu storage-nya pakai ini di yang empty nih CD-ROM virtualnya kita cari disk file atau file ISO-nya kita masukkan ini sudah masuk kalau sudah pernah digunakan file-nya akan tampil disini lalu network network adapter pertama atau LAN card pertama ini pakai nya tipenya natt disini banyak tipe natt ini supaya Ubuntu servernya nanti terhubung ke internet dapat IP DHCP terhubung ke internet adapter kedua kita pakainya host only ini kalau tidak disetting tadi sebelumnya tidak akan tampil disini kita pakai harus only supaya Ubuntu servernya nanti bisa terhubung ke Ubuntu desktop atau sebaliknya Ubuntu desktop bisa nanti nge-remote Ubuntu servernya jadi tujuannya untuk itu Ubuntu server bisa diremote jadi tidak perlu langsung apa tidak perlu settingnya dari virtualbox cukup buka terminal dari sini nanti SSH ke virtual machine jadi lebih gampang konfigurasinya nanti Oke lalu kita start Oh ini milih lagi klik Ubuntunya start Oke kita enter enter English install Ubuntu server ini ada integrity ini agak berbeda dengan versi LTS sebelumnya 18.04 ini masih loading oke sekarang sudah masuk di instalasinya kita pilih English ini keyboard layout pilih English juga tadi tadi ada dua adapter ini ini saya pakai tombol di keyboard pakai tombol up dan down ini yang not tadi lihat otomatis mendapatkan IP kemudian yang kedua ini yang host only tidak dapat IP makanya statusnya auto-configurasi fail kemudian kita done proxy address kita nggak pakai done mirror address oke ini defaultnya dan nah ini untuk partisinya kalau kita mau pakai use enter disk ini akan memakai seluruh isi hard disk dan installernya yang akan mengkonfigurasi partisi partisi apa partisi apa yang kita butuhkan dan berapa kapasitasnya kalau mau manual pakai use custom storage layout untuk centangnya itu pakai spasi oke saya pakai use enter disk saja kemudian done oke disini terlihat ada dua partisi pertama untuk biosnya dan yang kedua partisi root tidak dibuatkan partisi swipe oke lalu kita done confirm destructive action ini kita yakin mau lanjut atau tidak karena akan mempartisi memformat yang mengakibatkan data hilang oke continue ini pembuatan user akun masukkan nama server name saya kasih nama server saja username dan passwordnya kalau sudah done ini kita mau install open SSH server kita centang spasi ini import SSH identity ini kalau mau apa login pakai SSH key jadi kita pakai password saja dulu nanti dikonfigurasi manual dan oke ini mulai proses oke ini sudah selesai kita reboot kita enter oke 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 udah mulai boot ulang ke ubuntu server yang sudah selesai terinstall oke disini sebenarnya sudah ada tampil untuk loginnya tapi saya lihat masih menampilkan juga proses-proses yang berada di belakang ini ini kayak ini snapdaman lxd lxd ini masih berjalan sekarang kita coba login login ini sudah login tapi masih masih ada yang berjalan ini nah ini masih tetap ada yang berjalan konfigurasinya meskipun sudah login jadi tidak seperti buntu server lts sebelumnya 1804 ini masih banyak konfigurasi-konfigurasi tambahan selesai clear oke saya cek partisi partisi yang terpakai untuk root ini ubuntu server 3,9 giga oke selanjutnya saya cek koneksi ke internet oke ini sudah terhubung ke internet saya jalankan update dulu lalu jalankan upgrade yes oke upgrade-nya sudah selesai jadi untuk tahap awal instalasi ubuntu server-nya sudah selesai jadi kita tinggal melakukan konfigurasi-konfigurasi yang kita butuhkan sekian selamat mencoba selamat